Sorotan berikutnya, saudara anggota DPR, petahanan dari fraksi PD Perjuangan sekaligus mantan aktor Juniko Siahaan meyakini deretan artis baru yang terpilih sebagai anggota Dewan periode 2024-2029 tidak hanya mengandalkan popularitas, tapi bisa bekerja. Namun Niko berharap rekannya bisa maraton mengejar isu dan tugasnya di parlemen. Niko bilang mendalami isu latar belakang hingga Undang-Undang Sesuai Komisi Kerja merupakan tantangan terbesar saat menjadi anggota Dewan. Niko berharap rekan-rekan artis yang kini jadi anggota DPR bisa segera mempelajari semuanya dan berkontribusi dalam diskusi membahas kebijakan untuk rakyat. Semua Undang-Undang Terkait itu segera dipelajari dan kemudian dilihat pada pasal-pasal yang berkaitan dengan isu-isu yang hari ini, misalnya luar-pasal diri dengan geopolitik, pertahanan dengan isu-isu, asista, sinjataan prajurit, dan lain sebagainya. Dan semakin cepat kawan-kawan ini mempelajari isu beserta Undang-Undang, ya pasti teman-teman akan semakin cepat bisa ikut terlibat mewarnai diskusi-diskusi di komisi nanti. Saya yakin yang masuk ke sini bukan kaleng-kaleng.